Pemimpin apel hari Pramuka ke-62 Acara ini juga diadiri oleh Forkopimda Kota Batu Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Pramuka dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 Selain itu, Aris Agung Paiwai berpesan kepada seluruh peserta agar dalam rangka memberingati Hari Pramuka untuk terus mewujudkan SDM yang profesional dan berkarakter, utamanya sebagai anggota Pramuka Aris juga berharap agar supaya kualitas anggota Pramuka semakin berkualitas dan profesional Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan berbagai kegiatan seperti pertunjukan baris-berbaris dan kesenian dari anggota kuarcap gerakan Pramuka Kota Batu Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada penerima tanda penghargaan gerakan Pramuka untuk 8 pembina Pramuka di Kota Batu Dari Kota Batu, VKATV melaporkan